ini tidak tiga wakil yang bisa dungkano itu yang menangis sedak sedane namanya yang bisa menyembayangi itu yang bertuk sedane yang bisa telung dino, bisa pintung dino, bisa petang puluh dino, bisa satu dino, bisa nyemu ini itu yang bertuk zaman sedane walaupun jarak kalian hidup dengan beliau-beliau ribuan tahun tetap kududuwe kewajiban dungkano, mula supaya kabah iso dungkano tiga wakil, akhirnya awal Dewi sing tekosa ini yang bisa dungkano tiga wakil yang sedane 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu bahkan sampai semuanya tiga wakil iman yang alhamdu nanyawa'il jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya imin um wal abu'ad di akhirnya orang NO ini gampang kandanaan ini begitu dikandanaan ini eh saya turunnya jamanmu ini kan ada zamannya kiai Hashim Asyari kiai Hashim Asyari ini zamannya yang sejati dari zamanmu jamanmu ini petuk gadget jamanmu ini petuk milenial zaman ini kiai Hashim petuk london jadi Indonesia ini jaman banyak petuk handphone enggak petuk mobil petuk elon london orangnya petuk uruna petuk london sampe saiki awadewi sokoyok ini sebab apa bapak dewi bian perang melawan london sebab awadewi sak durungnya merdeka dijajah london london dan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang merebut dari kemerdekaannya dari para penjajah itu hanya Indonesia masaya sekaligus harlah BCNO dan pengurus sabang Nahdlatil ulama Nahdlatil ulama ini ku salah satu kegiatan mengangkau jenatik kelalem ya ini ku peringatan-peringatan peringatan atas peristiwa dan peringatan atas kehidupan para pendahulu Nunggu isinya enpongi utak bubupati Si babak iji Pertu semua Nen Eh laku mba Misalnya samunina Tepat kikobo Nelitai Nelitai Kikiro mba Nelitai Peringatan-peringatan Itu memang Ciri khasnya Peringatan lahir Peringatan meninggal Itu ciri khasnya Hampir setiap hari Ada kegiatan seperti itu Karena apa Nah Adalah Organisasinya Para ulama Jadi Ulama itu Warosatul Ambiak Jadi Ulama ini pewaris Jenungi pewaris Ini mesti Hano sing marisi Nah maka agar Nggak lupa Dengan para Pendahulu yang Mewarisi Maka selalu Mengajarkan kepada Warga Peraja Maia Dan ulamaknya sendiri Agar nggak lupa Maka selalu Ada peringatan Peringatan Karena ulamak sendiri Itu adalah Pewah Pewaris Jadi ujung Jadi ujung Nggak lalu Dipikir Gawi Dewi Padahal Ulama itu Pewah Pewaris Nah Pewaris Siapa Yang paling utama Adalah Pewaris Agama Islam Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Walaihi Masalah Jadi N.O. ini Orang Gawi Dewi Orang Karangan Kiyai Itu Itu Adalah Organisasi Yang Didirikan Tahun 1926 Tapi Isi Ini Islam Yang Dipetokan Nabi Koyoni Ini Merke Kliu Bungkusnya Kliu Atau Aku Tapi Banyu Ini Ini Banyu Ket Kawit Tandunya Di Kawit Namanya Dipungkus Kalian Merak Merak Minuman Bo Botol Nanti Oce Bok Kiro N.O. ini Anjar N.O. Islame Islame Kanjeng Nabi Maka biar Nggak lupa Bahwa yang Dibawa Nahdlatil Ulama Itu Adalah Islam Yang Dibawa Rasulullah Mula Nopo Ma Wonsing Dilampai Kanjeng Nabi Selalu Menjadi Ruang Peringatan Yang Dilakukan Oleh Nahdlatil Ulama Cek Dikiro N.O. ini Ngarang Muangannya N.O. Nggak pernah Berhenti Sekalipun Memperingati Peringatan Peringatan Peristiwanya Rasulullah Bulan Ini Belum Selesai Peringatan Mau Maulid Karena Pokokannya Rasulullah Maulid Diperingati Kita Setiap Hari Juga Menjalankan Sholat Mendirikan Sholat Sholat Itu Didapat Ketika Rasulullah Isra Merod Maka Isra Merod Rasulullah Juga Diperingati Nanti Bulan Ramadan Bahwa Kita Setiap Hari Ini Megang Al-Qur Al-Quran Maka Peristiwa Turunnya Al-Quran Diperingati Dengan Namanya Nuzul Al-Quran Bahwa Perjuangan Nabi Itu Begitu Susahnya Sampai Terusir Dari Tanah Kelahiran Maka Peristiwa Itu Biar Nggak Dilupakan Diperingati Dengan Peringatan Hijri Hijri Dan Begitu Seterusnya Milo Nah Tuh Lulama Niku Gampang Diling Soalnya Bendino Niku Eling E Eling Bahkan NU Niku Tuturannya Gampang Tuturannya N N Teng Sebab Nomor Bendino Memperingati Nek Memperingati Rasulullah Berarti Memperingati Sosok Utama Pembawa Islam Niku Berarti Ngerti Kanjeng Nabi Niku Dudu Wong Suko Harjo Kanjeng Nabi Niku Wong Mekah Mula Akhirnya Wong Suko Harjo NU Yorang Otot Orang Otot Kepingin Nyuntuh Kanjeng Nabi Koyo Sokabat Sebab Sokabat Diki Podok Wong Mekah Loh Akhirnya Wong NU Yor Biasa Eh Wong Kanjeng Nabi Iwong Arab Nek Mangan Nge Drici Terlulu Nek Dahar Drici Tiko Yo Pantes Wong Wong Arab Paman Nek Kur Kormo Lani Pewarisi Nabi Sing Dilalah Wong Suko Harjo Mangan Drici Terlulu Yor Raisa Wong Dipangan So So Turu Gampang Tiba Tenang Lagi Neng Neng Rasulullah Ong Marab Nganggu Jubah Lari Ngerti Ceritanya Nabi Lahir Ono Eng Mekah Berarti Mekah Iwong Nganggu Jubah Pewarisi Sing Teng Sukoharjo Yorang Otot Nganggu Jubah Wong Panci Wong Sukoharjo Jubah Akhirnya Kelambi Sarai Diketok Ketok Anik Lambi Sarai Jenangani Sarun Jawa Sarun Berarti Rukain Dwi Nih Mokok Bodongo Mula Sarun Dati Sarung Sarungan Dati Sarungan Mulan Ong Jawa Niku Enak Nik Nganggu Sarung Niku Gampang Nik Pengen Singkrang Karek Dilinting Singkro Jok Duh Duh Ngo 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 Plotro Ngo 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 tapi otak biayin tapi utabiin generasi mana jenis tapi otak-otak biayin lawak diwini jenis tapi otak-otak-otak-otak bengdowo di mulanya di tonton itu gampang Nabi diperingati berarti nabi orang kono, berarti jengkoti kan gantil, wongkini orang maksa nyoto jeng jengkot, jeng dicontoh apa ya ora jengkoti jengkoti dicontoh, merola sudah, ya ora jito namun wongkini orang patek bercepat jengk nabi dua murid jengkani soka soka abad soka abad ini wongkikir menenggin hati nih tengkusti Allah wongklasi soka abad muridina, nabi lah muridnya ulama suku harjo kok dicap menenggin nih ya tu turu, mulak no gedek gampang nabi wongkono generasi pertama soka abad dikir ya iso wongkong bahasanya bahasa harap diulang Allah Allah wongkini diulang Allah wongkini apelong mulak noporo kiai ulama mriki nek zikirmu muni supaya nopo muridnya iso nyun mriki 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 ngerti kedudukan kedudukannya nah soka abad penuh nabi yang ngerti padel pewaris nabi sing pertaman niku soka soka petawan diri pewaris ngu sing nomor biro ngu sing manggun neng indonesia soka abad so langsung selawat orang selawatan rami rami orang terbuangan orang petuk kajeng habi orang yang mekah orang azan langsung sebayang orang terbrikong ngita ngomong wiskenteng ketuhur wiskenteng dikusi awan mbak mana itu apa orang usah muni wiskeng disampian dodol teh wih so neng ngon ngaji dodol tapi ngurung ngong ngang acu cemutra astai astai ngon wai itu wiskenteng jantai yukak ngantel ngutak kong jiko banser tak guli sam ngon is muni astai astai neng du meng mekah neng duhur sam rolas nikus jam sepuluh neng sholat du kini jam setengah rolas du sik jama isi neng saw neng saw molo kini kia mundur setengah lo lo ro dan neng istek kaya jika sembahyang neng rumput kain tini kanti puji pujian robana robana rumput rumput neng rumput rumput kata rumput diur rumput 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 uang ini mesti dihiling ojo lali ini ini awal dewi dateng kanjeng nabi, lah kanjeng nabi dewi dihilingnya kali kesti Allah, ojo lali kalau poro pendahulumu nabi Muhammad ini khotamul ambiyak wal mur calid tapi keberadaan islam ini aku saduru nabi-nabi yang lawas makanya kanjeng nabi ya diceritani nabi yang ke zaman nabi nabi terakhir ini cekak lali karena nabi yang cekak tereng tereng makanya islam lu sangat kuat berbicara tentang masalah masalah lu bahkan menung sok awitan tanggona ini nyembah dateng kesti Allah ini aku mau ini saya ditengeri loh kali islam ini disebut inna awal baik timu di alin nasi lalladi bibak katamu barokah jadi kabar ini aku tilasnya wong pertama nyembah kesti Allah yang digawe karu pengirannya hari tadi nah supaya wong itu gak lali bahwa wong nyembah pengirannya itu tau lali gara-gara apa ada wong aku jadi kesti Allah jenekan ini namrut ini aku mau nabi ibrahim dikongkon gulai cekak lali gulai petilasannya wong lawas akhirnya nabi ibrahim nabi adam tilasnya wong nyembah kesti Allah kawa putra ane kawa garwane begitu petuk petilasannya niku dong kali didandani kapa singpun runtuh niku didandani kali nabi ibrahim kan tindungo robbana ini askantum inggul liyati biwatin gairi dijar nain tabaiti kalmuh haram robbana liwakimu sholat tawajak laki kata minan nasi tawih ilaihim warzukum minat samarot ila allahum yaskurun panggonanin dungo nabi ibrahim saking kuatil sampai sikilin nabi ibrahim niku nyitak tengg watu uong cikak lali tilasin nabi ibrahim dungo citaan sikil seng neng watu didadake ke monumen sejarah sampai hari ini jendenge makom ibrahim ibrahim tapi cukup dulan neng petilasane sikilin hajan nabi ismail nabi ismail nabi ismail neng dibalangi setan nabi ibrahim panggonanin niku sampai sakniki diabadikan nabi ismail ismail cukup neng bekas penyembelian neng balang setan nabi ibrahim 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 goyang ini ini pelajaran nabi adam ini mbah bu yute menung sok awitan sing akhiri anak putu ini dari arab dari cino dari india dari eropa dari afrika dari suku harjo sing bedo bedo ini sing arab wayu ganteng eropa gede duram putih abang cino tembeng tembeng sipit sipit ini afrika ireng gosong kopi suku harjo cili cili ini 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 pengertian itu tawuran milo supaya orang lali asal usuli pilih kb menung so nabi adam mula akhir wong islam yuk dikong kon moro gole itilasi nabi adam kali siti kawa kepang geneng dunyo nabi nejah bal roh 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 mah supaya cik gak lali sampe akhiri ziaroh ziaroh nang masa lalu dikuau dipun dades akan rukun islam kaping kang sal ing nabi nabi ibadah ha haji untuk apa benu wong rake hilangan masalah mencigak kepaten o obor lah kan jeng nabi nek bensolat wong sing dungo sholat kawitan nabi ibrahim mulo nek ono wong sholat sampe dino hiki berarti iku barok kaitungan nabi ibrahim mulo cik kak lali sampe ane wong sing kawitan dungo sembahyang mulo kam sholait ta'ala sayyidina ibrahim wa'ala ali sayyidina ibrahim kama barok ta'ala sayyidina ibrahim wa'ala ali sayyidina il kikurang jelas nopo nge kok terus ono wong anti masa lalu anti nopo wong islam mawon mulangi wujulali sejarahnya orang masa lalu dan seluruh tinggalannya ini kok coba lalek no lemulo islam da'wakan waladzina jauh mim ba'dihim yakuluna rupana gufirlana wali ikhwanina ladzina sabaku nabil iman wong sing tekong guri guri niki ayo dunga na sing wis lungo disik sing go i iman lemulo kapanpun kita dateng seberapa jauhpun zaman yang kita dateng dengan para pendahulu cik tetep islam ngakna mula digawe kol ini gak digawe kol sing islam ngakna itu sing menangi sedak sedane nameng sing islam nyembayangi to sing petuk sedane jeng islam 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 pitung dino islam petang puluh dino islam adus dino islam nyembuh ini itu yang pentuk zaman sedane tapi jawoh ini kira sopoh wak sing tekong guri dong walaupun jarak kalian hidup dengan beliau ribuan tahun tetap kududu kewajiban dong dong ngakna mulos supaya kapesan dong akna digawe kol akhiri awad dewi sing tekosa iki yoi sondong akna sing pung poro sepuk sing sedane seratus tahun yang lalu 200 tahun yang lalu 300 tahun yang lalu bahkan sampai sopoh iseng tahun gawa iman yang alhamdu nyawa ilajami ilmuslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya imid um wal abuat eh laki leong eno iya gampang kandana aneh begitu dikandani eh sak turun zaman muiki kang ano zamannya kihai hasim asah kihai hasim asah hari kihai hasim asah hari zamannya yos eece berat zaman mu zaman mu ini petuk gadget zaman mu ini petuk millennial zaman kihai hasim petuk lond 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 indonesia ini zaman banyak orang petuk handphone enggak petuk mobil petuk lond lond orang petuk korona petuk lond sampai saat ini awak diri seorang ini sebab apa mbak mbak perang melawan lond lond sebab awak diri merdeka dijajah lond lond dan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang merebut dari kemerdekaannya dari para penjajah itu hanya Indonesia Indonesia lond tepuk yang panter gak usah sukan lah iku zamannya kiaiha hasim pengen duwe gendero zaman kiai hasim ini iku di berde lond sampe nisa ini pengen duwe gendero gampang wong regani paling seket eh bu cekling ini gak masalah karena apa dia sudah berdiri di tanah merdeka merdeka tapi tahun petang puluh limau kesana ketika negara ini dikuasai lond pengen ngetik gendero di berde lond sampe wong jawa pengen duwe gendero ini kukak wani ngetik noneng jobo dikibarkan di dalam rumah lond curiga cak kayo mati tebu lond isi curiga cak kayo mati kipari lond curiga cak kayo mati kip kelopo isi curiga di kip gedang lond isi curiga akhirnya kawa tumpeng karu ingkung umek armangan ne wang tapi belanda gak ngerti begitu ingkung tumpeng nya habis padi mengering kelapa rontok tepu mengering padi mulai mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia bahkan ketika pengen dui merah putih di Surabaya birunya di sobek Belanda marah luar biasa sampai terjadi perang besar di Surabaya sampai akhirnya resolusi jihad jadi pengen merah putih perang laman di saiki gak minta perang merah putih tidak minta darah cuman minta angkat tangan hormat gendero ngerti itu merah putih Indonesia untuk punya itu jutaan nyawa dikorban makanya santri ketika disuruh hormat bendera ngerti itu hormat bendera bukan menyembah bendera bendera tapi mbak bu yu gak melok perang mungkin bantar dadu dikira lebih seneng bendera filistin filistin juga punya bendera tapi filistin bedo Indonesia setelah kemerdekaan bangsa filistin pasukan kemerdekaan tidak rukun dalam satu wadah tapi saling bunuh antar pasukan pasukan setelah merdeka pasukan kemerdekaan Indonesia rukun dalam TNI pol pol jadi Malaysia juga punya persoalan dalam negeri kita punya persoalan dalam negeri makanya tidak pernah santri menganggap bahwa bendera sepak bola lebih tinggi dari bendera merah putih bahkan bendera la ilaha ilallah punyanya khisbud tahrir kita masih tahu itu bukan bendera rasul tapi itu bendera khisbud tahrir makanya ketika kita dibilang kamu kalau anti bendera la ilaha ilallah kamu anti la ilaha ilallah enggak aku tahlilan ya tetap la ilaha ilallah saya anti bendera pKI palu harid tapi lu nukang yang nganggu palu lu neng sawa nganggu harid makanya orang susah diingetin dikiroko merdekaan merah putih itu dateng dengan tiba-tiba bukan dan kenapa NO begitu cinta pada bangsa dan negara yudhikandani bahwa apa mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan wilayah wilayah bukan mempertahankan teritori bukan mempertahankan daerah tapi mempertahankan wilayah 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 itu apa wilayah itu daerah itu al-wali al-wilayah lu kok Indonesia jadi wilayah ya karena biar yang membentuk cikal bakal pemerintahan sampai tadi koyok ngeteniki salah satu adalah perannya parah wali cepat no islam dateng ke Indonesia ini dengan landasan perdamaian perdamaian landasan perdamaian dan bangsa ini sudah punya kekuatan kekuatan akan tetapi islam yang mayoritas harus mewarnai bangsa Indo Indonesia islam tekor ini apa yang 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 di di yang mengatakan islam tekor di yang di yang yang di yang yang di yang di di yang di yang kenapa sodakar gak mungkin membicarakan agama di nusantara karena nusantara sebelum islam datang agamani hindu hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya brahma brahmana hanya kasta brahmana yang boleh ngomong agama kasta kesatria para raja gak boleh ngomong agama besia para pegawai gak boleh ngomong agama apalagi petani pedagang kastanya sut sutra sutra gak boleh ngomong agama yang boleh ngomong agama itu brahma brahmana makane yang bisa mengimbangi brahmana itu adalah wali karena brahmana punya cakti wali punya karo karoma makanya sampai ini bercerita tentang Indonesia wali wali cerita tentang kesaktian karena apa kedekatan dengan Tuhan itu dilambangkan dengan sakti sama karo karo menek kelasi wali karo menek kelasi nabi mojizat menek kelasi kiai mau mau nah itu karena kedekatan dengan Allah dengan yang kuasa makanya kenapa Indonesia wali-wali tidak berbicara tentang membangun perdagangan wong Indonesia kok diulang perdagangan Indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat maju 571 Rasulullah lahir di Mekah yang Mekah masih disebut Jahiliah Jawa ini maju tahun 300 kita sudah punya kerajaan Taruman Negara tahun 500 kita punya kerajaan Kalinga 450 di Malang ada kerajaan Kanjuruhan 600 berdiri kerajaan Mataram jadi yang disebut Jahiliah ini Jawa gak tahu di jahiliah kalau Gusti Allah Allah yang ngelawan kadang nabi makanya waladhi namaahu asyidhau alal kufar yang kafir ya wong kawo ya gak tahu di kafir gak roh kusti Allah mulatnya nama ngekok min terjadi wong joh wong jawa makanya tahun itu kenapa kok gak berbicara wali kok tidak berbicara tentang perdagangan kene jago dagang Kapal-kapal dagang Nusantara sudah mewarnai sampai jalur sutra bahkan sampai Madi Madi nah cuman perdagangan Nusantara berhenti ketika Selat Malaka dikuasai Portugis Tahun Sewu 505 Kapal-kapal dagang Nusantara dicegat karu Portugis karena kekalahan para Meswara Atau Sultan Megat Iskandar Shah Rojo Malaka Diperparah lagi ketika Indonesia dibagi karu Inggris Traktat London namanya Indonesia masuk Belanda Singapura Malaysia masuk Inggris Sehingga karu Inggris tahun 1980-an Malaysia sama Singapura dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta Jakarta sehingga bursa efeknya buka satu jam lebih awal Maka dalam dunia digital dan transaksi baru Indonesia sangat dirugikan Karena waktu Singapura Malaysia maju lebih awal dari waktu Jakarta Indonesia Maka jalan terbaik adalah nindah ibu kota ke tempat yang lebih timur Agar apa terjadi keseimbangan waktu dalam transaksi digital Dalam model Pak Halu Lungu Mulanya sama Ini ada orang yang berbicara Tidak ada orang yang berbicara Pak Jokowi Kepala pemerintah itu dipilih Karena orang Indonesia Maksud saya akan percaya dengan orang yang berbicara Saya tidak ada orang yang berbicara Itu kan tidak pantes Sama ini juga di bupati dipilih kalau orang sekabupaten Tiba-tiba begitu bupati bekerja Lu yang percaya kalau haters-haters Yang orang terlutok Yang kawan-kawan yang milih Itu kan lucu Lungu Nah itu makanya para wali ini bekerja luar biasa Kenapa wali tidak merukunkan orang Makanya ketika masuk ke kawasan kayak begini Para wali yang dipikirin ngomong Islam harus tetap rohmatallillah Lamin karena bangsa ini sudah maju Wis mengenal pengiran Wis mengenal nabi Wis kabe Wis kena Makanya nama-nama yang sangat Apa yang sangat penting di dalam agama Masuk yang menjadi bahasa sih Sini Ngeca gelut ke ruang kini Mata dihacar mojo pahit Mangkane begitu tengmeriki Allah tiga ijeneng pengiran Suwe-suwe dikenalkan ijeneng sing ngejet lom Lombo Musullah langgan Nabi kanjeng Koyokulong itu mesti ni syaikun ustadun Jadi kiai Karena nengke ni sing ampuh Koyokulong ini bisa enten Kepu kiai selah Lama Tau mbak kiai plenet Kulong itu ni kiai haji Mula begitu kiai haji bis menang Koyokulong kiai planet jalo atus Ya disono Wongkong cokok jalo atus Gak didus Didusi penulan surau Lombo Mula entek Mawa Mulu keris Telmidun muridun Santri Biasa Cowok Sintokokawitaniku Aqua Mulau masih Oleh mineral Mutawa Cleo Ya tetap aku Aqua Sintokokawitaniki Sanyo Masiyoshi Mizu Masiyo Panasonic Ya tetap Sanyo Wapek pembalut Ya softek Wapek Siapa Tadak Masih Tadak Wapek ắt Tempat Jangan Nah Lalu Hai Kenapa Gampang Biar Tomato Cowa Ne anak orang pahambung itu anak orang jauh jauh jadi memang aneh kudu paham nah itu semua berasal dari semua, itu kok islam yang itu kok dikawo poro wali, makanya islam ini gambarannya jelas ya wakafah bilahi syahidah muhammadur rasulullah jadi kan jeng nabi ku izin disiad, udah ngekanyone karena wong mekah orang ngerti nabi, sebab si ngerti nabi ini wong yaudin nasrani panggona nih teng filis, ini gak ngerti medina, wong mekah gak ngerti nabi makanya nabi bersahadat wajen wong penyembah berhala kaya kula yang ini wong sukuarjo ngerti kiai, jadi urah patek masalah, tapi ni kula itu perdalaman irian, wong si kru ngerti kiai dikira tim pemburu babi itu urah, itu urah ribut, makanya itu mani kan jeng nabi Allah mahti qawmi fa'innahum lah ya'lamu lumang gani wakafah bilahi syahidah muhammadur rasulullah waladzina ma'ahu petuk wong si ngantil jenengi soka bat asidzau alalkuf uwar gulut arwa wong kafir sampai ketemu resolusinya rampung akhiri kelumpuk ke islam dan fadhilah-fadhilai pora ulama jadi apa islam itu bergerak keluar dari jazirah arab koyo tandu tanduran makanya islam ini ku titandur muloporo waririku lirilir tandure wasu lirilir lo titandur kajarain akhra jasatahu fa'ajarahu pastakladau 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 suki ya ujibu zoro aliyaki topi mul ku pertanduran sampai ku tadi gede intinya itu beriku makanya ditandur tandur beriki ya coro beriki masih ya kita beriku tandurannya muni kemel tekan kini ya untuk nengi kita kita beriku samar kita beriku ya kurma lungan kita beriku zam zam beriku ya banyung belum lana nampeng kok isu zam alun kok tadi unto jadi tandur nengkini ya tadi unto khadija tadi siti soal sayidati ya tadi siti ini nandur kok makanya ulama-ulama ini nandur menanam makanya ditanam dengan bahasa sini lah tanduran di bawah merenih ini pun ketemu tempat yang juga sudah sama-sama maju diulang akhlak wongkini bisdui akhlak omong saomong ono pangkate ono sing pangkate turu ono sing pangkate sari ono telem ono nidro 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 ini ono micak ono batak ono sing pangkate mangan ono pangkate dahar ono pangkate nedo ini ada sing pangkate mbado muntal pacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya nggak pernah dibicarakan panganan nengkono paling sing diomong gandum kurma ini tekan ini dibakas ada uwi ada gembili ada suwak ada jagung ada tales ada gadung ada ganyong temerikan ini bakas buah paling kurma ruman limau jeruk tekan ini ada jeneng ini duren ada talo ada cipluan macam-macam ulama amerika ini bakas jeneng gampang meng syaitan ada tekan gendru gumbel gundul peringis suster ngesot gerandong maklampir itu makanya bakasan bakasan disini lebih luas ulama dituntut lebih terbuka bakas agama nengkono peduk islam yaudin asal ini peduk hindu peduk buddha peduk wibitan peduk semacam-macam disini karena apa multi kultur multi bangsa multi agama agama itu islam ngotot ditantur timur tengah dikonek Eropa pang lima perang langsung kafir perang nengkono suih-suih dibuales karena orang Eropa macet sampai saya tidak melaku sing kuala yang Rusia dibuales saya ini macet tidak melaku kuala yang Cino tidak melaku tapi sing meriki delok ini tidak dilawan orang jauh perang menangan karena apa sejarah membuktikan ketika mongolia menghancurkan Eropa mongolia menghancurkan Arab mongolia menghancurkan Cina ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan mongolia bangsa Jawa jenengi singo satu-satunya bangsa yang menaklukkan mongolia bangsa dari Indonesia makanya sampai ada jombayang ada bongsa muci ikilah gak ngalah tapi ini udah terus ngalah suwe suwe ngamuk makanya bongsa ini ngamuk hati-hati sampai karena ternyata membuktikan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang melawan penjajahnya satu-satunya dunia adalah Indonesia si wong ngecilik ciliin emang karena kita ini sudah lengkap wong ngarap itu cerita kisah cinta kais lailah bong cina sampai ing tay bong eropan romeo juliet kini ande-ande lumut kono ibu tiri kecam dalam kisah sinderela kita punya bawang putih bawang merah disana punya orang kuat samson kini bandung bando kono kini kawan bisa ngomong dalam kura-kura ninja kini kancil nyolong hati diun obos ingat duwe komplit memilikinya bermain musik kita juga punya dikisah main duwe terbang nganggu alat musik ewang arab terbang gawin gampang kayu dikerowok iteblei kulit rapong pengiru panduwe gitar kayu kero iteblei tali gampang tapi bangsa jawa punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalur yang mapan mampu membuat alat musik dari logam ini gampang regane piro telung juta beres tuku gamelan sak miliat mencret tapi bukan karena ini lebih baik dari gamelan yora meng ikut tukun murah ini kita punya kok lo kok tiba-tiba sekarang kita ini jadi bangsa sih gak pede gak pede jambu gede dide jambu bangkok enggak dua pitek gede dide pitek bangkok sih asli kene gula jawa kita tiba-tiba jadi bangsa inlander bangsa yang gak pede selawatan yang kajik nabi dikwong agen ini gak karuha bayi gak pede sampai lapok selawatan jodih gak pede selawatan gak pukuk ini jombang orang pwc selawatan enak jadi mbak pukuk sempen kaya selawatan monggo harap kaya cowok ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika dan masalah umat seneng aneh umat enak bisik neng kini kulaku cowok si putus cinta ya nabi salam alaika ya narep cerita karus sopoh ya rasul allah salam alaika dan ya narep dimulakan sampai menucuk ribut selawatan juget seneng kok itu seneng ekspresinya yes peduk pacari yes peduk nabi salam alaika sallallahu cinta itu memuji mulanya orang us apa itu selawatan berlebihan antah samsung antah badru ini bahasa cinta jeningi cinta dari dulu berlebihan dik wajahmu seperti purnama biasa padahal jerawat dok musyrik masuk kanjeng nabi menyampaikan maksud ini kalimat cinta musyrik dik sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku musyrik mati mati kukusti Allah rumah irama musyrik di si ku tahu rumus dunia emang ngerti rumusin dunia kukusti Allah lagu cinta itu rasa dibakas ingin ku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu ini ku bakas tawur itu kalimat kalimat cinta seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu pedugus di Allah malah pacarmu goblok makanya yang paling indah dalam bahasa cinta itu teburung emprit emprit itu ketika mengutarakan cinta luar biasa di samping singgah sana nabi sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih empritnya dia lupa bahwa nabi sulaiman ngerti bahasa emprit di emprit opo mas emprit i love you prit di emprit jangan begitulah aku cinta padamu prit aku cinta padamu apakah aku harus membuktikan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku hancurkan singgah sana sulaiman akan aku rebut mahkota sulaiman kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu woy kalimat cinta ini emprit nga nabi sulaiman singkru goyu walap prit lambimu jawab emprit ya sulaiman jangan begitu malu aku mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta wong cowo dikai iso lawatan kuyo ini seneng sebelum ketekan islam jawa seneng aninya nyanyi jawa nyanyi aduk nganggu pipo nyanyi baru lentang nyanyi jeneng tawang lintang cayuk nembang baru mentok nyanyi tok mentok tak ganda mentok kat ganda saking seneng nyanyi sampai bojone minggat nyanyi jawa lang bali hos seri nyanyi tembang yang paling eksklusif tembang silit jawa silit kudikan ayo kentang bolanya perempuan duwe tembang kan ketekannya apa nyanyi apa seneng musik rock teko nyanyi musik dangdut teko nyanyi maka nemik ini kadang kiai kadang nyanyi kadang marah abad ya nuram haini marah abad ini artis dangdut ya biarlah semua berlalu berlalu hadapi seperti apa adanya bunga kan mekar mesti kemah maka dikepungi maka konsep yang dipakai oleh orang islam ketika datang kesini hidup lah bersama bersama walaupun kamu berbeda-beda saling bertanggung jawab kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dibem dibem hiduplah saling bertanggung jawab coro kanjeng nabi konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya roiyah roiyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini ku saking kalimat roiyah dawwe kanjeng nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat roiyah untuk menentukan nasib warga bangsanya hanya muslim indonesia mula saman golek negoro kok paling sunah ya iku indoh indonesia indonesia bukan people kalau people itu fox populi fox day suara mayoritas suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak dia mengaku wakil itu Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk Indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk Indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khizbut tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk indonesia dipak pakai ini mici rodul lemakannya roiyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga gak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wasyawirhum fil amri maka lahirlah kalimat musyawah roh nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya roiyah disebut wilah ya karena al-wali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan republik indonesia maka pemimpin tertingginya majelis perbusyawaratan rakyat bahasa al-qur'an tafasaku fil majalis fafsaku yapsadillah dewan perwakilan rakyat semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda itu yang mimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitro miliknya manu siya makanya oleh hikmah makanya orang itu mimpin indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin indonesia karena harus oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan karena dipimpin oleh hikmah hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kejernihan dimana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari diri dirinya kalau kehabisan dari dirinya lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain gak mungkin bibitnya dari mana kok dia kebaikan aja sudah gak punya hikmah nah inilah makanya dengan konsep ini perbedaan perbedaan di indonesia bisa disatu jatukan hasilnya apa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia santri penerus para wali makanya karena santri penerus para wali NO selamanya akan tetap dengan kata satu NKRI harga mati makanya mengenuh kenapa tidak ada yang radikal tidak ada apa karena anak tatil ulama mencoba terus membangun persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan agama makanya mengenuh semboyani tomoh satu dok waktu sihmu bihablillahi jami awal tafar rohku jangan tercelai berai makanya orang unik dungo bareng bareng kia ini dungo santri ini amin 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 kia ini paham walham walham alham semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini terlibat 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 dalam gerakan kebersamaan perukunan terjaga roda ekonomi berputar makanya rohku malati hati-hati karena alo alo berarti alo alo rezeki ini bakul tahu rezeki ini bakul pelembungan solawat begitu nung jadi solawat bacaan sing melu tambake di kowonang alun alun jeneng suko harjo bersolah bakul tahu payu bakul selayer selayer payu bakul sepanduk sepandui payu sepik bakul gagang pancing gagang pancing payu coba habib kain putih payu apa ya no no 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 abim muhammad dari kambang lumina allah go 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 aku raisan ini rapim syek ini si teko kok gusali ini mafia solawat kain ireng payu kabe sekarang ada dalam hidup mu cos kain payu kabe lo sing putih ya ngurus sing irang sing rawat ngerhati rukun roda ekonomi berputan ini ada sing di telung dinani pasar payu besek payu ini ada sing si to poro wali guru guru di ziar roi bis pari wisata apa payu elep payu kagok nyambut tamu ini wali pak payu sego payu sampai copet ini sistem kerukunan dan roda ekonomi makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi lapangan kerja tetap terjaga karena diserap oleh sektor informal nya para ulama ini bendino esok sore wang NU mulutan ini bendino ngetok duit tidak menunggu siapapun tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiayai 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 negara kita kalau bukan kita yang membiayai sopoh para para bupati bangkrut bupati ini para para polisi bangkrut polisi sekali kegiatan sakmene sesok onok menerong dinonok menerong bulan mulutan berapa ratus miliar wang sasuk warco ngetok duit matik ditanggung negara dengge bupati jadi santri menang tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan maka nge santri ponder rata didati ente duit untuk membiayai kerukunan seperti ini lesing liane yo maju sekolah gede masjid gede orang tahu gak tahu ada duit belas kok ada khal menang ada mulutan menang ada menang apa malah pit ada duit banyak 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 di selanjutnya temik sing liane hay lah enggak tahu ngurus si liane ngurus si awa dewe terus makam rukunnya kayak apa rombongan sabis urung rampung sabis teko sebelai urung rampung sebelai tuk nabi mustabah muka madin solalul patika orang orang sing kumplin sing fase Sebelah itu kau Sebelah itu kau menek Kerukunan terjaga Dan kerinduan terhadap tanah-tanah Yang disitu gurunya disemayamkan Hadir Semua tempat yang disiarui Akan melahirkan kerinduan Dan rasa cinta terhadap tanah-tanah Dimana gurunya disemayamkan Itulah bibit cinta pada tanah Makanya tidak ada satupun teroris Tumbuh dari kalangan Santri seluruh teroris Tumbuh dari orang yang tidak pernah Dan ini strategi kebudayaan Yang kadang orang tidak paham Makanya kenapa saya teroris Tidak ada dari santri Yaudah mungkin satupun teroris Pengharap nge-bom Kepada yang ada diwak Kepada kami gurunya Dan kiai-kiai itu paham Sebab orangnya bisa ngomong agama Menangan Maka ini kiai-kiai Kepada yang bisa ngomong agama Dibagi lor Kepada kiai sakti Kepada kiai kurang sakti Kepada kiai sakti Kepada kiai sakti Kepada kurang sakti Makanya supaya Kepada kutip-kutip Kurang ngawur Sebab orangnya Sengwani Cekli tungkat Kalian kan moco Tek Akhirnya santun Mohco Hidakullah Hidakullah Teknya ucul Sebulgi pasangin Bubar Tungkatnya ucul Gu Gelundung Makanya uangnya Kutbah Tungkat karena moco Tek mesti Hidakullah Soban Begitu tungkatnya hilang Teknya hilang Saudara Jokowi Yang mana Yang mana Menyeleksi tempat-tempat Jadi polisi sebenarnya Mudah mempelajari Itu Rangel Ini lu caranya Makanya kita ini Bisa bertahan Seperti ini Sektor informal Tetap jalan Walaupun Gak ada investasi Karena serapan Kegiatan santri Untuk kerukunan Dan untuk roda ekonomi Menghasilkan putaran Luar biasa Dalam satu tahun Triliunan Dikeluarkan oleh santri Untuk membiayai kerukunan Dan tegaknya Persatuan Bang Bangsa Sepurahan Yang mana Karena Anda Jadi Indonesia Makanya Dengan konsep-konsep Seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri, tunggu saja tiga capres ini gak akan berani tegak tanpa punya wakil santri mesti nge-nge-nge Pak Anies yang boleh Pak Maimin ngusah ini Pak Ganjar, Pak Mahfud mesti santri yang dua biting santri, orang mulutan muslimatan torikoan, lian sekat dua kurga ibaratnya orang masak dua daging dari balung makanya makanya yang nyambut gawe seperti micin maka lahirlah generasi micin akhirnya itu untuk apa menopang balung supaya dimasak kuri bumbunya diakei lagi wakil ini ini bangsa gak main-main timur tengah jebol karena gak punya tempat seperti kene enak ada gelombang terorisme kabe kiai ngomong terorisme ada gelombang apa kiai ngomong Indonesia bahaya siah hati-hati siah cari kiai enak itu lagunya hatet alwi itu siah ummi indung-indung aduh-aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang ya Allah maksud Siti Aisyah gak sembahyang gak kosong ya itu Siti Aisyah garwannya Nabi itu Siti Aisyah hari masih bisa disampaikan kepada para um umat hadirin sesu ke Jumatan yuk sesu rasa tarwe yuk kiai pesen corona kiai nih orang ngerti corona dipeseni corona ya pijat hara hadirin dunia milenial dikendalikan oleh medsos dengan medsos orang bisa ngomong apa saja tanpa bisa dikendalikan dosa manusia dari mulutnya luar biasa dan dengan jempol dia bisa membuka apa saja dari urusan Tuhan sampai urusan setan maka dosa manusia terbesar ada pada mulut ada pada jempol maka Allah menurunkan corona mulut pakai masker tangan pakai hand sanitizer betul betul patel kiai nih ngarang lho nge nge lho nge kiai lho nge tenang reja lho makanya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang hari ini membicarakan bangsanya kiai gak menentok ketika kubul wakon minal iman mau pikir gratis kiai ngomong ngeluarkan uang setiap hari untuk apa merawat kebersamaan dan membuat roda ekonomi bisa berputar sehingga semuanya damai sejahtera sejahtera lele jangan khawatir selagi santri aman indonesia aman aman apalagi santri selalu berbicara bangsa dan negara karena apa tegaknya bangsa dan negara itu pasti karena cinta pada tanah air airnya kenapa amerika bangkit seperti itu karena amerika membangun kebangsaan dan rasa cintanya cukup lama mulai dari hollywood membuat film Amerika kalah dengan Vietnam gak boleh malu dia bikin ninja satu sampai eh bikin rainbow satu sampai enam amerika gagal dalam urusan terorisme bikin film 12 strong gagal dalam urusan sadam musen bikin hot shot satu sampai dua ditekan secara spiritual oleh China bikin amerikan saolin amerikan kung fu ditekan spiritual oleh Jepang bikin amerikan ninja amerikan samurai bahkan samurai terakhir dari amerika namanya tom cruise dalam film the last samurai cina kenapa bisa bangkit dia bangkitkan semangat kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau dari wong faihung sampai sunggokong Jepang film ninja bahkan ketika mereka semangat damping produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal dia bangun semangat busidu dalam film film ninja india bikinkan tokoh kecil namanya jajit dia gak boleh lupa ada anak-anak cina bikinkan tokoh namanya mei dia gak boleh lupa anak-anak sukoharjo bikinkan tokoh susanti susanti ini cara mereka mempersiapkan bangsa bangsanya sampai air sampai air drakor orang Korea sehingga semua sekarang dari Korea ini cara mereka dulu kita zaman saya muda ada konser terbesar dunia namanya konser Metallica tahun 95 96 itu di Musco dengan tontonan orang 6 juta orang seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan konser sebesar itu tapi begitu ada corona kalah sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang lewat daring satu hari konser seminggu 4 kali 1 bulan 16 kali berarti 1 tahun saya hitung pemasukan dari BTS ke Korea 1250 triliun ini dunia masa depan ini kalau bangsa tidak bisa melakukan produksi maka bangsa akan dipaksa untuk konsum konsumsi dan bangsa sebesar ini tidak boleh terus mengkonsumsi harus produk produksi selalu bercerita tentang bangsa tentang negara untuk apa kemandirian bang bangsa sehingga siapapun pemimpin Indonesia akan menikmati menjadi pemimpin yang lebih mudah bagaimana mengendalikan masyarakat dalam situasi yang demikian sulit Bung Karno sudah mengalami kesulitan Kiai Hashim sudah mengalami kesulitan berperang melawan Belanda bahkan Bung Karno pernah kesulitan ketika Hitler jatuh tahun 48 apakah ikan ikut Amerika atau ikut Soviet tapi orang-orang Indonesia tidak usah kita tetap Indonesia kita non-block caranya bagaimana apakah Indonesia akan membangun dengan sistemnya Eropa tidak salah asuhan novelnya apakah akan membangun dengan model Belanda tidak tenggelamnya kapal Van Der Wijk apakah akan membangun dengan model Arab tidak dibawah lindungan kak apakah murni dengan cara Indonesia tidak Siti Nurba Siti Nurba itu caranya Indonesia kok kamu sekarang malah hobi menjelekkan bangsamu hobi sekali menjelekkan negaranya punya presiden jelek punya TNI jelek punya Polri jelek selesai bangsamu mau jadi apa kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita lantas siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia kamu mau membayangkan Malaysia membanggakan Indonesia ya jangan berharap kamu mau membanggakan orang Arab gitu membanggakan Indonesia ya gak mungkin mereka punya bangsa sendiri maka bangsa pesek-pesek seperti ini mari kita banggakan bahwa kita masih punya negara kita masih punya bangsa kita punya konsep hidup bersama berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab negeri paling sunnah hari ini dunia adalah Indonesia dan penopangnya salah satunya adalah kita nah letil ulama yuk begitu makanya penting acara-acara kayak begini makanya supportnya jangan cuman sekali aja buku pati kayak begini setiap ada kumpul kan di support bila perlu keanggarkan di APBD untuk apa membangun kebangsaan karena dari situ nanti kalau sudah produksi akan ada konsum konsumsi produksi tidak akan pernah terjadi tanpa konsum konsumsi dan bangsa yang gagal produksi pasti akan menjadi konsumen dan bangsa akan mudah di pecah belah sekarang sampai yang keras dikit sama China sampai yang akan tidak dikirim jarum maka perusahaan konveksi akan habis keras dikit dengan Jepang tutup pentil gak dikirim habis kita makanya beragama juga harus paham Kiai ngajari sholat tapi sholat itu pakai tutup aurot tutup aurot itu pakai pabrik kain Kiai belum bisa mikir pabrik kain urusannya Cino maka jangan gala-gala sama Cino Cino ini lungo udho sampai sholat itu udho udho itu pakai air air diurus sama pipa sama sanyo udho nya diurus kiai pipa sanyo nya diurus mas pion makanya jangan gala-gala hancurkan Yahudi kita itu kalau pergi kaji pakai pesawat pesawat yang bikin orang yahud yahudinya mati semua kita renang makanya kiai itu pikirannya panjang dikit-dikit haram bang haram kamu mau pergi kaji pakai apa pilot tidak mau dikasih uang untuk pergi kak kaji rokok haram hati-hati 475 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram APBN haram untuk bangun jalan-jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah pemerintah hati-hati ini hokum apa ngidulanan makanya kiai-kiai NO gak mudah mengkafirkan mengharamkan karena kiai NO umat menungsone saya ini jelek-jelek syurya NO itu lah yang dikit-dikit haram biasanya ustadz freelance gak ada umatnya itu biasanya umatnya subscribe belum kan 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 lu lama itu tenang gak kufar kafe demi apa karena bangsa harus terpergerak terperjalan hiduplah bersama walaupun berbeda-beda tapi saling tanggung jawab kita adalah roiyah atau ra dan itu konsepnya rasulullah muhammad hasilnya apa islam yang bergerak ke eropa macet islam yang bergerak ke afrika macet islam yang bergerak ke cina macet islam yang bergerak ke eropa macet tapi islam yang bergerak ke indonesia tumbuh supur hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di indonesia dan di indonesia organisasi terbesarnya nantotil olama wong apal quran paling ngekeh indonesia berarti wong apal quran paling ngekeh ya wong n n o wong sembahyang paling ngekeh neng dunya wong indonesia berarti paling ngekeh sembahyang ya wong n n o masjid terbanyak di dunia ada di indonesia indonesia terbanyak n o berarti masjid paling ngekeh masjid ini wong n n o wong haji paling ngekeh neng dunya wong indonesia berarti wong haji paling ngekeh ya wong n n o eh lu kok ngono halo-halo n o wong n o kok bok lono wong n o ya bap bakul-bakul umroh ya pray ayo tukang son ini kini rana n o ya paling tanggapannya ya nipas ono dangdutan wong n o lho 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 bakul kembang ini nipas n o pengajian ya payu nipas gaita mantok nipas ini kanggur payu jeruk payu larutan penyegar payu sampai sedotan lho payu tapi kiai nanti suku larutan penyegar ini mangkel lah sini karena ini minuman suku rumang samuk kiai panas dalam ya panas panas dalam mangkel lah ngaji mesti suku ini larutan penyegar pernah samuk kiai panas dalam pemenin suki pokari rumang samuk kiai kurang cairan mangkel suku suku perasamu kiai panas dalam yang panas dalam caleg makan makan dandun w w i ternan ini sebalik caleg ini lho kemik lur lho tugas ini di konco jauh konco tuku mulai polisiku ngenteni sing tuku-tuku nih kok ditangkep soalnya money politik tapi sing tuku yang ngerti orang dijenengi money politik jenengi uang ben bensin terimau kiai jenengi terimau masjid jenengi zumba zumbangan terimau kiai jenengi bisaro ayo Afghanistan loh ribut perkorot jengot berbelil pedilan nih kita ngek-ngek sampai jam semini mengatakan Islam tertindas tersopo penyakit Islam tertindas Islam bisa buyu sampai jam semini kek-kek-kek nanti ano surya pengajian ini di roket Indonesia jadi inilah inilah cara kita cara kita bersama apa merawat kebersamaan dan memutar roda ekonomi agar kehidupan tetap berjalan moga-moga di barokai kali Allah subhanahu wa ta'ala bupati dibaringi kesehatan bu bupati sehat masyarakat polisi TNI mendapatkan masyarakat yang mudah diatur gampang ditotoh Al-Fatihah Malabdahlin amin setengah khusus muka-muka pemilu sesu tapi pemilu damai Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah